Baik, disini kita ada soal tentang mencari keuntungan. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, disini keuntungan itu adalah harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya Rp573.750 dikurang harga belinya itu Rp450.000 menghasilkan Rp123.750. Nah, ini adalah keuntungannya. Bagaimana bentuknya dalam persen? Kita lihat keuntungan ini dibandingkan dengan harga beli awalnya. Karena kita mau ketahukan persentase keuntungannya yaitu Rp450.000. Karena mau diubah ke dalam bentuk persen maka harus dikalikan Rp100.000. Nah, ini kita bisa coret. Coret 2. Dan ini dicoret 1. Yang dicoret 1 menyisakan Rp123.75 per Rp450.000. Nah, ini dia tadi. Kalau begini ini masih susah dibagi ya. Makanya kita sederhanakan dulu. Kita jangan langsung bagi 5 dulu. Kita bagi 3 saja terlebih dahulu. menjadi 4125.000. Kemudian ini dibagi 3 semua dengan Rp150.000. Nah, ini baru kita bagi 5. Ini menghasilkan Rp825.000 per Rp30.000. Nah, ini langsung bisa kita bagi seperti ini ya. Rp825.000 per Rp30.000. Kalau mau kita bagi 3 berarti nanti kita kasih disini Rp82.500.000. Oke, setelah kita bagi ini ya. Hasilnya adalah Rp27.500.000. Sehingga jawabannya adalah yang ini.